Halo pemirsa channel petani berbakti, perkenalkan cabai rawit betari dan cabai rawit betarus yang merupakan bibit cabai produksi terbaru dari PT. Beni Kelut Nusantara yang berkomitmen untuk mendampingi petani, menjawab kebutuhan petani cabai rawit Indonesia tentang beni cabai rawit yang berkualitas. Berikut ini adalah karakteristik tanaman cabai rawit betari dan cabai rawit betarus. Beni cabai rawit betari adalah beni cabai rawit merah tipe tegak merunduk dengan bentuk buah perentul lancip, buah keras, tahan simpan dan produktivitas tinggi. Cabai betari mempunyai adaptasi yang luas, sangat cocok di dataran rendah sampai menengah pada musim kemarau dan musim hujan. Tanaman cabai betari sangat kokoh dengan percabangan yang banyak, memiliki toleransi yang bagus terhadap serangan hama dan penyakit. Dengan umur panen sekitar 85-90 hari setelah tanam. Dengan bentuk buah perentul lancip, berat per buah 19-21 gram, buah keras, tahan transportasi jarak jauh dan tahan disimpan. Sedangkan cabai rawit betarus adalah beni cabai rawit merah tipe merunduk yang mempunyai keunggulan buah yang lebat dan lebih tahan virus. Untuk karakteristik tanaman cabai rawit betarus memiliki pohon yang tinggi, dengan percabangan yang banyak, daun hijau dan tebal. Sangat tahan terhadap layu dan busuk buah, dengan potensi buah yang lebat dengan, tipe mengantung berat buah 2.9-3,9 gram panjang 6,3-7,20 cm dengan ujung yang runcing. Buah cabai rawit betarus berkulit tebal dan berbiji banyak, bentuk buah yang seragam hingga ujung tanaman. Dengan warna yang menarik, daya simpan hingga 4 hari atau lebih sehingga sangat disukai pedagang dan konsumen. Cocok ditanam di dataran rendah sampai menengah, baik di musim hujan maupun musim kemarau. Segera dapatkan beni cabai rawit betari dan betarus secara online, atau tanyakan di toko pertanian di seluruh Indonesia. Jangan lupa subscribe.